Halo Sobat Inspirasi News, Menteri Nadiem Makarim yang menjawab sebagai Menteri Pendidikan mengaku mendapat ribuan komplain tiap hari terutama tentang guru honorer. Memang persoalan guru honorer baik hak-haknya maupun kepastian kesejahteraannya tidak pernah selesai dari tahun ke tahun dan kali ini Menteri Pendidikan yang baru dari milenial yakni Nadiem Makarim tak lepas dari pertanyaan dan tuntutan untuk segera menyelesaikan permasalahan guru honorer. Nadiem menyatakan persoalan guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah dan saat ini pemerintah pusat masih merumuskan kebijakan yang tempat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tiap hari ribuan komplain masuk tentang guru honorer ke saya tapi yang harus diamati itu adalah kewenangan pemda. Ujar Nadiem saat sesi tanya jawab peserta MUNAS Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia di Cawang, Jakarta 1-14 Desember Nadiem menegaskan pengelolaan sekolah yang ada di tiap daerah menjadi tanggung jawab Pemda. Umumnya Pemda mengelola sekolah tingkat SD dan SMP sementara SMA dan SMK berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi. Oleh karena itu persoalan pengangkatan dan penggajian guru honorer sebagai PNS semestinya juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini harus dirumuskan dengan kerjasama Pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian kata Nadiem. Sebagai menteri baru Nadiem harus mempelajari dulu terkait kebijakan-kebijakan sehingga untuk saat ini dia belum dapat melakukan tindakan apapun dan akan segera berkoordinasi dengan daerah maupun kementerian lain. Ia berjanji akan memprioritaskan hal ini dan segera mengumpulkan berbagai macam instansi untuk berkoordinasi. Isu guru honorer dengan gaji minim sejak lama menjadi persoalan. Nadiem sebelumnya juga didesak agar memberikan solusi konkret atas masalah ribuan guru honorer yang tidak jelas, kesejahteraan dan penghasilannya. Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrati Cahyopo Molo sebelumnya juga pernah menyampaikan persoalan tenaga guru honorer merupakan kewenangan Pemda. Ia pun tak menampik banyak Pemda yang mengangkat tenaga guru honorer, namun ketika sebagian dari mereka lulus tes, Pemda enggan membayar sesuai ketentuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!